Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di oke ya nih ya kiriman nopel kotokannya eh tip radio polytron tipe serinya PSC 130 eh rusaknya ya ini untuk ini ya tuninnya itu mendelep gimana kotak-kotak di dalam ya nanti suruh ngakali kalau patah-patah gimana puterannya ya sekali untuk tep disini kalau saya coba seperti ini soalnya kayak rosok-rosok sebelah ya eh rosok jangan lama-lama nyoba yang kasetnya bisa rusak kalau tep biasanya masalah pada kalau seperti itu ya coba semprot dulu switch rekamnya sepertannya coba kalian semprot dulu nah supaya buka dulu ya oke saya buka dulu 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 di hai 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 putus belum akan ini bus terlalu kan ini hai 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 Biasanya selamat menikmati selamat menikmati seperti itu sekarang kita lihat dulu ini masuknya dari mana ini kalau ini gampang ya dari sana kalau kita mengeluarkan mekaniknya ini untuk rosok-rosok itu kita fokus ke switch rekamnya dulu karena ini sebelah ya ini sebelah jadi rosok-rosok ini tadi membukanya scoopnya agak susah ya ternyata ada yang kedobelan di lubang sini putar-putar-putar nggak keluar-kuar ternyata salah masuk oke lantesan scoopnya kurang ya sama ini kok gitu ya ini harusnya kesalahan nanti dibetulkan nanti dibetulkan nah ini seperti ini nah gini aja oh switchnya ada gimana oh ada disini ya agak susah posisi nyemprotnya ya ini kita semprot aja switch rekamnya posisinya ada disitu nah ini untuk gearnya tinggal pasang aja nih misalnya nggak ada yang mana ya nggak ada yang apa namanya spesial ah coba saya pasang dulu ya memang nggak susah ya sebentar masuk ke sana ini ada lednya ya ini kita putar dulu ya putar posisi mentok oh ini ini mungkin ini karena ini macet juga ya bisa ya ini seret banget nih oh ini seret banget ini ya kalau kita bisa lihat dari sini model seperti ini itu memang nganyal oke kalau gearnya ini sedikit anu aja ini susah nah ini kelihatannya juga pernah rusak ya pecah ini ya pecah nah ini kalau udah anu itu ininya memang susah ya apa namanya udah mentok ya mentok oke memang susah ya kalau kita lihat ini udah ini nanti kita coba ya memakai udah mentok ya posisi sana mentok sana biar nanti gampang sekaliannya bongkar karena nanti kalau ini ya kita untuk sweet rekamnya aja posisinya di bawah jadi ya gak susah juga kalau kita enggak setelah tinggal nyemprot aja sih sweet rekamnya nyemprot kalau anu ya kita harus buka dulu jadi ya sekalian ya sekalian bongkar itu ya sekalian ini tadi untuk APO tuh namanya ekoset import sini nah ini kalau ya coba kita kali ya bisa atau enggak ini ratanya juga pernah diganti biasanya diganti pakai abeltis gitu ya tapi ya kurang ya kurang sip juga kalau pakai abeltis tidak susah apa ini tidak susah ini tidak mungkin oh ya ini harus keluarkan ini ya wah ini kita pencet oh lepas bisa lepas sudah sudah lepas ya susah ini tuh enggak bisa ya ini dia enggak bisa oke ini jelas enggak bisa akhirnya beda ini akhirnya ini beda selesai sudah diakali sudah diakali ya ya susah nih ini oh makanya seret banget makanya ini seret banget ya ini seret ya ini seret ya apakah ini salah pasang ini kirinya oh enggak bisa kirinya ini ya jadi ini enggak mungkin bisa susah harus ngakali nanti saya cari itu harus ngakali susah nah ini saya akan buka disini ya ini kita buka dulu karena saya harus ngepot suite-nya itu ya ngepot suite-nya ngepot suite-nya buka dulu buka berhenti ini kita mau banyak yang cerit ya oke 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 Pas dulu Nah ini ya Nih, ini sweater kami yang kalian semprot dulu aja Semprot Semprot aja Itu sweater kami ya disini ya Sweater kami ini Nah ini cara kalian Semprot-semprot ya Nah udah coba lagi Kalau radionya jelas itu Jelas apa Nah ini sekarang saya pasang dulu Sudah saya komplitin Sudah saya komplitin Knopnya kan Ya ori kan Sudah saya komplitin Oke Sekarang saya coba ya Oh ya Untuk karetnya ini Oh ini karetnya kenceng ya Kenceng Karena Gak ada masalah Gak ada masalah ya Cuma Kosok-kosok gitu ya Oke Pasang dulu Oke Cuma ini koalisa Dalu saya pasang dulu Kita coba Gak ada masalah Susitnya disini ya Gak nyempil-nyempil Nih Nah ini Oke Nah ini coba suaranya Wah Kak Hai Balik Kekar Ah Я Lupa 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 curl Col 선 Hal Lupa Spell Si Lupa J pilnya pil oke jangan rosok-rosokkan nah ini nanti nah bisiknya habis nah coba yang gak bisa nyoba lama-lama nah copy right jadi seperti itu ya kalau rosok-rosok ya tentunya switch rekam itu kalian cek dulu ketika tip ini semprot dulu aja pakai kontak linal kalau sudah semprot masih seperti itu coba lepas dulu switch rekamnya untuk memastikannya tapi kalian harus menjemper-jemper kalau melepas gitu ya jadi ketika ini gak ditekan nah ini kalian harus dijemper switch yang ini atas dan bawah itu harus kalian jemper-jemper seperti itu untuk memastikan ya betul rekamnya atau bukan karena kebanyakan seperti itu rosok-rosok ya dan jangan dipaksakan kasetnya nanti bisa kehapus ya karena itu ya rekam nah ini sekarang permasalahannya ini untuk saya harus ngakali dulu bisa atau tidak ini ya bisa atau tidak nah ini yang jadi apa yang jadi masalah yang jadi masalah nah ini ya jadi ini udah gearnya ini besar ini kecil jadi ya susah ini ya gak mungkin nano bisa juga nanti ya saya cari ide dulu ya ini karena yang jelas ya ini kan gak mungkin diputar pun dia gak akan bisa bergerak ya putar pun gak akan bisa bergerak susah karena ini gearnya ini ini udah gak sinkron dulu tuh dia gak sinkron dulu tuh gak sinkron tuh tuh susah ya susah oke saya cari ide dulu ya ini fix ini pantesan tadi pemiliknya itu bilang ke saya bahwa tolong kalau diakali mas diakali ini yang susah tuh ini aja saya geser aja sorotnya minta ampun ya jadi kenapa dia bisa jebol seperti itu ya karena ini ya faktor ini ini aja serat seperti itu ya oke coba saya cari ide dulu siapa tahu cari inspirasi kalau seperti ini memang kesulitannya seperti itu ya gak mungkin kalau ini gearnya jelas ya ini kelihatan juga pernah ini diganti ya ini diganti yang ini diganti mungkin bukan aslinya cuma yang jadi masalah yang ini yang ini tuh dia masih besar-besar ini jadi susah kalau memang itu ya ngakali sekalian nanti tapi apakah bisa itu yang jadi masalah oke saya akan cari ide dulu untuk memperbaikinya ini bisa rancangkan ini bukan karena faktor serat disini ya tuh ini serat disini gearnya itu oke ya ini gak cuma yang ini susah nih oke ya cari ide dulu oke ya ini ya jadi sudah saya akali gak sempurna banget tapi ya bisa lah ya seperti ini jadi di belakang sini saya tambah ganjel untuk menopang ini ya biar dia bisa lancar tapi karena ini ya gear yang dipasang ini dia juga gak center tengah jadi pas di titik tertentu dia agak serat gitu ya agak serat ya tapi ya lumayan lah daripada gak bisa ya sudah saya akal-akali seperti itu ini juga sudah coba saya saya kikir gitu ya saya kikir biar saya sedikit legok gitu ya biar di titik tertentu itu dia apa tetap bisa muter gitu ya lancar nah seperti itu karena ini sudah diakali semua ya sudah matian ya sudah gak aslinya pakai kabel biasanya seperti itu yang sering saya temui jadi orang-orang mengakali memang kelemahannya untuk yang mudah seperti ini itu sering sekali patah nih patah yang rusak itu sering sekali ya saya temui itu sering sekali seperti itu di titik tertentu wajah ya yang pas dia gak anu wajah ya gak apa namanya tidak pas tengah gitu ya agak miring sedikit itu ya agak seret sedikit gitu ya tapi udah diusahakan semaksimal mungkin harus ngakali seperti itu nah sudah Alhamdulillah karena ini juga ya gak mungkin karena ini akan ketotok ini dia gak akan melengkung gitu kalau ini masih bisa ya melengkung gitu ya tapi kalau pas yang gak pas tengah itu gak center ya dia bakal agak seret agak seret nah seperti itu ya saya coba dulu suaranya skrupnya kepanjangan saya campur tadi pas ke bodi nah sekalian aja pasangnya ini ini belum saya pernah di ini ya atau ini tinggal di toko aja sih diluluskan tep seperti ini ini prokotokannya agak ringan jadi gak terlalu apa namanya bikin pusing kalau tep-tep itu biasanya karetnya kalau hanya ganti karetnya kadang nyel kayak orang-orang yang seperti itu nyelis kesini mas cuma karetnya udah dibawakan karetnya ada juga yang seperti itu ya memba plus kesini udah tau nih usaha karetnya mas udah dibelikan karetnya ternyata setelah dipasang karet yang dibeli itu gak cocok terlalu kenceng atau terlalu onggar gitu ya dia kan udah sering bilang ya bahwa karet itu saya gak pernah mengapakan ini karet mekanik ini kurangnya berapa gak pernah jadi saya hanya bawa contoh ini karetnya ya seperti ini ya ini udah mulur beli yang lebih kecil ukurannya lebih kecil dibawahnya setengah atau satu seperti itu ya belinya itu seperti itu kalau kalian beli sama seperti karet yang mulur itu ya tentunya nanti nanti juga nano ya yang lower itu ya lower ya dia juga gak akan nano gak bisa lancar juga ya seperti itu ada juga yang seperti itu ya cuma karetnya ya saya udah sering bahas ya tapi itu gak sekedar karet ya bisa juga mekanis itu juga bermasalah itu juga sering saya temui kalian bisa lihatlah di video saya apalagi perbaikan tip-tip gitu ya mini hi-fi gitu ya itu gak segampang ganti karet itu orang yang gak paham itu ya tentunya dia bisa bongkar itu ya gak bisa sekali jadi ganti karet itu gak bisa langsung sekali jadi gitu ya maksudnya gimana sekali jadi itu maksudnya saya ganti karet gitu ya terus langsung coba itu langsung lancar ya gak seperti itu ya jadi pasti tetap ada oke ini saya pindah ini saya tarak di bawah sini ini ini belum saya coba ya radionya lupa saya radionya belum saya coba oke saya coba radionya ya suaranya oke kita coba kan posisi FM selamat menikmati oke ya sudah jadi ini ya sip tinggal nutup aja maafkan cuma ini nyantol gimana nih biar nggak nyantol ini oke nah udah sip loh ini belum salah pasang ya lupa nih untuk equalizer nya ya nantesan suaranya kok kurang oke ya ini saya tinggal nutup lagi aja merapikan aja kasusnya seperti itu tabnya ya coba dulu sekali lagi kalau diawakan kodok-kodok ya kodok-kodok nah di awal kan kodok-kodok saya coba lagi sekalian sisi tab saya percepat dulu nggak terlalu terasa basokannya ya tab kecil ya Oh ya kurang lebih seperti itu ya ini ya untuk ngakal ini ini saya kasih pakai PCB 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 biar enak nanti karena ngepas-ngepas ke ini yang susah itu ngakal ini ngepas-ngepas ke duduan itu harus ini harus saya legok gitu biar apa lancar gitu ya karena nggak center gearnya itu gear yang diganti itu tidak center ya harus menter ke pas tengah gitu ya menter ke pas tengah ini enggak masalah ya ini enggak papa saya kira lepas itu karena apa ya karena ini karena apa namanya dia itu muternya ya tentunya ya disini udah mentok karena sip ya seperti itu udah oke coba nih radionya ada lampunya tapi ini mentok sampai sini aja ya nggak bisa nggak bisa sampai sana ya aneh nih bentar tuh ini cuma mentok sampai sini Oh ini nggak bisa sampai sana Oh masih bisa maaf ya seret ya seret jadi agak seret itu pas ya pas itu tadi ya saya bilang kirinya yang pas dia nggak senter itu udah diakali ya diakali nah dia ganti giri itu ya giri biar dia bisa menyesuaikan dengan kabel tis ya itu tadi kabel tis ya jadi yang dipakai itu kabel tis karena saya sendiri juga kadang ngakali pakai itu kabel tis karena bawaannya itu udah sempal tapi ya lihat dulu karena macem-macem untuk anunya itu macem-macem ya ada yang gearnya agak halus ya agak kasar ya itu yang susah ya sama seperti ini untungnya ini walaupun gear yang di pojok sini ya yang di pojok sini itu dia juga berbeda ya di sini ya ini tadi ya untuk sini ya ini akan berbeda ukurannya sama ini ya 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 resikonya ada muternya yang nggak bisa halus itu ya sekali muter gitu ya karena kan ini dua jaraknya langsung dua-dua tapi aslinya memang seperti itu ya sama aja sih nggak masalah aslinya seperti itu nah ini harus hati-hati masangnya nanti ketekok lagi pernya ya jangan sampai ketekok lo kalau langsung dipasang gini ya neko itunya ya seperti itu ya oke sudah sip eh mungkin sampai disini dulu blog dokannya sampai ketemu ya di servisan selanjutnya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih